Terus cuma kita kalau mengundang seorang atlet juara internasional, juara dunia internasional tapi tidak ada peragaan. Ya udah pake baju karate, ban hitamnya udah dipake. Ya kan kita sudah punya sansak disini. Maju dong. Enggak ini, yang ini. Apa? Masa pake ini. Nah ini pake, ini kan buat menahan pukulan. Jaga kandungan lagi tiga bulan. Gini. Gitu. Kalau ini ada ginian tuh gak sakit Rick. Ditendang? Gak sakit. Gak bener. Sakit gak? Gak serius gak kan? Gak sakit. Gak sakit. Tuh mana sakit. Gak kan pelan. Karena pelan tuh bener tuh. Jangan ngomong. Oke coba praktek jurus dulu jurus. Jurus. Kalau kumpulan sih sebenernya karate simple aja. Bisa disini apa disana enaknya. Lepas. Ini enak usaha. Ini enak usah. Udah enak usah. � Cuda ncuki? Nah, arah perut. Tangan tangan. Tangan itu. Arak perut. Sudah enak usah! Bisa arak pala, bisa tangan depan. Eh itu cuban defining. My незetzky! My Jerry! Kalau My Jerry. Kena aja kan ada pelindung. Nah oke. Oke sekarang ya Shay. Sekarang king gerry. Ada key komegini sih. gini langsung mawasi coba lagi apalagi mawasi mawasi tendang-tendang ini melingkir 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 putar belakang terus ya tadi-tadi lagi-lagi jangan kena dong oh sorry-sorry-sorry omnya sekarang jangan kena ya lagi ya jangan kena ya munduran 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 aja kok delay ya sakitnya delay ya abis disini baru kena coba ya emang sakit? 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 teman-teman dalam itu tenaga kesamaan tangan ketok-ketok nih kita kepala gue botak gimana nih? coba aja apalagi ini pake ini nih gaya kan bisa saya ini gimana seatas sebawah itu nah bisa bisa perut gini atasan dikit atasan dikit gini 2 kali muter gimana? oh tenang putar tenang putar tenang putar kalau putar ke kepala kali ya nggak kepala ke kepala lu ada masalah apa sama gue sih? gue udah kasih beban kepala lagi nah lagi putar sampai kena helm kena helm dong eh gitu bisa hati-hati kontrolnya bagus karena susah kontrol itu dikontrol loh tadi oh diatas gini setinggi gini kena? paladie paladie terus paladie segini oke wih oke sekarang atlet nasional ini aja anda kan karate ban hitam kan? iya kumite kumite iyalah sama mas dad sama masternya tau gue bersinta kan? lah itu ngapain begitu? engket kumite tuh gimana? kumite tuh gini kumite tuh gini iyalah ayo bintu ai kumite bisa jadi gimana? bisa ya fighter ready ya ayo mas riko iyalah kumite iyalah kumite 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 ih Eh Modusnya I want to run Ok, nah, nah, nah Udah tau pake celana gitu, nendang, ya bret lah, gapapa, adem, iklan masih lama iklan, masih ngobrol, masih ngobrol, masih ngobrol, masih ngobrol, tapi keren loh, jago loh, jago loh, jago banget, jago banget, jago, 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 karena, karena yang sulit itu bukan mukul atau bukan nendang, tapi kontrolnya, ya bener, kontrolnya itu maksudnya gimana, emosi gitu, bukan maksudnya, gerokan, teknik, kalo di karate tuh gak boleh sampe yang, kayak pukul muka gak boleh sampe yang kena, gitu, kalo kena malah bisa pengurangan nilai, ya, kita yang kena pelanggaran, tipik-tipiknya apa sih, yang boleh atau tidak boleh, jadi gini, misalnya nih, kan dia susah ngerangin, misalnya kalo gua mukul nih, ini bener nih, gua mukul, gak gak gak, ini serius, dimukul ya, gua harus stop disini, gak gak serius, gua harus stop disini, tuh, mas anginnya kenceng amat, gini ya, ya gua mukul ya, 1,2,3, nah gua harus stop, tuh, kalo gini gak boleh, gak boleh, itu gak boleh, pengurangan nilai, gak boleh, jadi harus berhenti, nah gitu, kalo gini gak boleh, ya, jangan lagi, udah, udah, saya, saya atas bawah udah menderita nih, ya, 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 jadi harus kayak mental gitu ya, jadi kayak gitu mas ya, oh, itu kontrol, itu sulit, makanya pake sarung tinjo gitu juga ya, ya, pake, glove sih, pake gloves, hand protector, jadi kita liat kalo dia kontrolnya jago banget, Tadi waktu nendang kepala lu itu kena, ada yang kena. Tapi kenanya cuma tek, gitu doang. Iya, tadi tipis. Yang kenceng tangan dia, pak. Engga, itu artinya biar lu ngerasain. Gimana rasanya kalau pas kena. Iya, gitu. Gua sensasi. Tapi emang cita-citanya jadi karateka? Cita-cita sih sebenarnya gak jadi karateka. Apa cita-cita? Cita-cita aku dulu tuh ya basic. Kayak anak-anak kecil mau jadi dokter. Mau jadi penyanyi. Karena kan mamaku sering nyanyi, gitu kan. Aku jadi penyanyi, gitu. Tapi begitu, apa? Begitu liat tante karate, secara natural aja sih ikut karate. Dan akhirnya, puji Tuhan bisa berprestasi di bidang itu. Wow. Nah kalau sekarang setelah jadi karateka, juara dunia lagi? Masih punya cita-cita yang belum tercapai? Mungkin tetap mau jadi dokter atau? Enggak. Sekarang cita-citaku itu, aku pengen juara di Olimpiade. Juara di Olimpiade? Iya, tapi 2024. 2024, juara di Olimpiade. Wow. Berarti. Tapi itu berarti udah kerjaan. Iya. Udah profesi sekarang. Udah profesi. Udah profesi sebagai seorang karateka. Iya, seorang atlet. Kau kuliah juga gak sih sayang atau gimana? Aku kuliah juga. Kuliah juga? Iya. Kalau misalnya mau ikut kejuaraan, perlu latihannya berapa? Kebalik, kek. Perlu latihannya berapa lama sih? Kalau... Oke, oke. Kalau ASEAN Games kemarin, persiapan ASEAN Games itu kurang lebih hampir satu tahun. Terus kalau misalnya persiapan-persiapan pertandingan di luar, paling setengah tahunan. Setengah tahun. Dua, tiga bulan. Sampai setengah tahun, paling lamanya. Lawan paling berat? Kalau lawan paling berat, semua negara sih sekarang udah maju gitu kan. Jadi mereka udah berkembang. Jadi mereka juga skill-nya tuh bagus gitu lah. Skill-nya ada. Jadi, tapi yang paling terberatnya sih dari negara Eropa. Eropa sama Jepang. Kelasnya di bawah 68, mas katanya. Iya, minus 68. Minus 68. Karena? Karena mereka tuh gimana ya? Lebih... taktis gitu lah mainnya. Dan mereka tuh lebih percaya dirinya tuh besar banget. Jadinya apapun yang mereka lakuin, ya dia pede gitu kan. Jadi gampang ngambil poin. Tapi kamu pernah nggak sih maksudnya di jalanan dipakai? Kalau di jalanan, aku sih sampai saat ini belum. Cuman kalau misalnya cekcok mulut sih sering. Cekcok mulut juga main. Digodain gitu kan. Biasa suka jalan pakai cana pendek. Terus kayak ada orang gitu. Neng, 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 dek, dek, dek gitu kan kesel kan dengernya. Paling cuman... Eh kalau dia nyamper. Oh? Iya, mas. Eh, boleh lagi dong? Iya, gini. Mas, beda mas. Yang cabai sama cabai-cabai-cabaian beda. Tahu aja gue cabai pupuk. Terus kamu gimana tuh? Udah aku cuman kayak apaan sih lo gitu-gitu kan. Udah aduh mulut, terus udah kelar. Gitu-gitu aja. Belum ada yang sampe pukul-pukulan sih belum. Sama sekali belum pernah berantem di jalanan. Belum pernah. Sama temen? Sama temen. Waktu aku kecil. Cowok lah ya. Waktu aku SD gitu kan. Ribet gitu kan dulu kan jamannya ngata-ngatain sama orang tua. Oh iya. Kayak gitu kan aku kayak dikatain gitu. Aku diem, kesel akhirnya aku samperin. Kayak mau aku tonjok gitu tapi udah kayak ada guru yaudah. Tapi kamu udah karate tuh? Itu udah karate. Tapi belum yang latihan rutin gitu lah. Baru awal-awal. Jadi memang buat jaga diri dan bukan buat sosokan lah. Ini prestasi kan kadang-kadang orang... Ya kan jaga diri siapa tau kalau digangguin orang kan juga jaga diri. Iya bener. Kalau misalnya dipegang, main tangan kan kita gak tau. Belum ada yang pernah ya tapi ya. Belum ada yang pernah mulut aja mereka. Cuman berisik gitu mulut. Eh coba yuk jambak-jambakan. Oke. Oh sebelah maneng nih. Mana yang di jambak. Eh menarik nih coba. Contoh-contoh kalau dipegang tangannya Rick. Gimana ngelepasnya? Oh misalnya saya megang dia. Bisa megang gimana? Neng, lok mana Neng? Terus? Ya ini kan belajar. Tekniknya. Bisa gini jalan. Gini aja. Pegang. Cewek. Wah usah dibalik? Gimana gimana? Misalnya diri coba diri. Nah bisa jalan sih. Cewek. Saya megang cewek gitu. Ih kamu murahan banget sih. Siapa aku? Kamu dipegang dia balik. Kamu megang dia gimana sih? Itu bukan. Lah emang itu pacarnya. Kamu kan dipegang. Dia ngeles kan? Enggak dong. Coba kamu dipegang. Terus? Nah malah kamu yang megang dia gimana sih? Enggak. Kan ini bisa di... Kalau misalnya dipegang, pegang. Pegang. Tusul pegang gini. Tusul ajak jalan. Enggak bisa dong. Kan gak ngajak jalan. Nggak ngajak gini. Kalau dipegang sama dia gimana dia malam. Diconjok. Diconjok dong. Bukan beneran dodok. Dia demen banget buat celaka. Contohnya. Mengindah dari kejahatan. Yaudah lah mau nanya gue. Lalu gue tanya tuh. Tapi kalau pengalaman kan. Kamu pernah berhadapan sama orang-orang yang juga pede gitu ya. Kamu sendiri pernah gak ngerasa kayak. Aduh gak pede nih. Atau ngedown. Pernah gak selama pertandingan? Kalau aku pribadi sih. Pasti ada rasa-rasa kayak. Aduh gak pede nih. Dia lebih jago. Atau misalnya. Postur badan lawanku kan tinggi-tinggi gitu kan. Kayak aduh dia lebih tinggi. Pasti kan kaki. Apa dia kan. Jangkawan. Jangkawannya tuh dapet. Mereka kan. Kadang suka kayak. Aduh gimana ya gimana ya. Tapi. Ya gimana lagi harus dihadapin. Jadi. Motivasi diri. Pengalaman paling pahitnya apa? Pengalaman paling pahit. Ini maksudnya cedera. Gak gak. Apapun pada saat mau pertandingan. Pada mau pertandingan itu. Paling cedera aja sih. Aku pernah low back pain. Nah itu gimana tuh beneran? Itu. Aku jadi overtraining gitu loh. Jadi selama satu tahun tuh. Programnya lanjut 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 terus. Sampai pada akhirnya. Aku gak bisa jalan. Loh back pain harus pakai kursi roda tuh. Iya. Waktu itu sampai gak bisa jalan. Pakai celana susah segala macem. Akhirnya yaudah diobatin. Pulih lagi. Pulih lagi. Itu rasa pertamanya gimana sih kalau low back pain. Kamu nganya gimana tuh akhirnya? Pertamanya tuh kan kayak pegel-pegel aja kan. Pegel. Terus aku diemin. Karena kan mungkin oh mau menstruasi nih. Kan biasa pegel. Diemin-diemin. Makin lama. Jalan dikit aja tuh. Lama-lama sampai kaki ya. Iya. Makin lama. Aduh jalan sakit. Makin lama dulu ya. Pernah. Pake tongkat. Awalnya disini kan. Iya. Lama-lama sampai sini. Sampai sini gak bisa jalan. Satu kaki aja gitu ya Madi. Iya kalau gue satu kaki kiri. Kamu dua-duanya. Ternah dua-duanya. Sampai bisa jalan cuman sakit banget gitu. Tapi harus standing. Tapi aku harus ngadepin pertandingan pada saat itu. Pas mau ke juara dunia 2015. Pas mau ke juara dunia. Wow. Kalau pengalaman paling berkesan. Paling berkesan itu juara dunia 2015. Juara dunia. Harapan kedepannya adalah Olimpiade. Harapan kedepannya semoga bisa menang lagi di Olimpiade 2024. Supaya bisa menang lagi di Olimpiade 2024. Kayak juara dunia waktu itu. Orang tua kamu gak takut tuh kalau ngeliat kamu tanding gitu. Orang tua sih kayaknya kalau aku liat dari raut mukanya sih gak takut. Cuman deg-degan aja kali ya takut. Takut kena kepukul atau kena cedereng gimana. Muka pernah kepukul? Muka aku? Oh sering. Sering kepukul. Tapi ya kan dibales lagi yang mukul. Dibales lagi. Jadi impas. Tapi luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu. Tepuk keiko Georgia. Keiko terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan menginspirasi terus ya. Ini masih muda tapi udah punya prestasi luar biasa. Juara dunia. Kamu juga terusin ya main debusnya. Nanti kita kesini. Main debus. Setelah ini penonton tadi yang minta. Kita undang lagi. Penonton yang gombalin dia itu kita undang lagi ya. Iya dong. Oke kita panggil juara sumo abis ini ya. Oh iya bener. Setelah satu ini kan mana-mana tetap di hitam putih. Sampai jumpa di hitam putih.